Dan pemirsa kita akan membahas soal pendaftaran bakal cagup-cagup bersama pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Sharif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Herjanto. Selamat siang, Mas Gun Gun. Selamat siang, Pak Selmut. Ya, Mas Gun Gun, Anda melihat peta politik di DKI Jakarta khususnya dalam pilkada hari ini seperti apa? Ya, ini menunjukkan bahwa pilkada Jakarta ini betul menjadi salah satu magnet dalam konteks perhelatan pilkada November mendatang. Kenapa? Karena proses kandidasinya betul-betul menunjukkan keketatan sekaligus banyak sekali kejutan, terutama dalam pola relasi antar aktor, yang saya maksud aktor di level elit ya. Dan itu tidak mudah mengurai, terutama ketika dihadapkan pada pilihan zone of possible agreement dalam negosiasi ya. Ini dari sisi komunikasi politik, pertaruhan bagi PDI Perjuangan, sekaligus juga sebenarnya menjadi sinyal bandul politik yang lebih luas lagi, terutama posisi PDI Perjuangan ya dalam pola hubungannya dengan pemerintahan mendatang. Jadi pilkada Jakarta ini menjadi sinyal. Contoh misalnya kenapa tidak jadi mengusung Anies Baswedan dan akhirnya jatuh pilihannya pada Pramono Anung dan Rano Karno. Dalam analisi saya ada plus minas ya pengusungan Pramono dengan Rano Karno yang pertama plusnya dulu ya. Pemilihan kedua pasangan calon dari PDI Perjuangan ini menunjukkan proses kaderisasi di internal itu terfasilitasi ya atau berjalan. Kenapa kan yang diusung itu adalah kader internal. Memang betul dari sisi institusionalisasi politik ya, yang ideal itu adalah mengajukan kader yang sudah mewakili ya proses panjang dalam historisitas karir politiknya. Kan Pramono pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi ketua DPR, pernah menjadi sekretaris kabinet, pun demikian dengan Rano Karno ya, itu telah menjadi bagian dari PDI Perjuangan, menjadi kepala daerah di Banten begitu ya. Jadi dari sisi rekrutmen, distribusi, alokasi orang ke sejumlah jabatan publik, ini udah benar. Ini plusnya. Kemudian plus yang kedua, menurut saya memang ini menunjukkan sekali lagi, jalan tengah yang ditemu oleh PDI Perjuangan untuk menjembatani potensi-potensi internal ya, yang mungkin tidak seluruhnya bisa menerima sosok Pak Anies Baswedan. Artinya, bicara soal kohesi ya, PDI Perjuangan di Jakarta. Dan bisa dimaklumin kenapa, karena kan proses panjang dari sejak 2017 ke sini, belum tentu semuanya bisa menerima sosok Anies Baswedan, terutama di internal basis akar rumput PDI Perjuangan. Sehingga kemudian PDI Perjuangan memilih mungkin sosok yang kecenderungannya bisa jadi jembatan internal dan eksternal. Eksternal yang saya maksud adalah, kita ingat Pilkada Jakarta tidak bisa dilepaskan dari landscape politik nasionalnya. Nah, konteksnya Pramono menurut saya, sosok yang bisa berkomunikasi dengan tidak ada barrier ya, tidak ada hambatan psikologis misalnya dengan terutama Bandul Politik Prabowo, kemudian juga dengan Jokowi sendiri. Dan itu diakui oleh Pak Pramono kan, dia sudah berkomunikasi juga dengan Jokowi sebelum kemudian resmi mencalonkan diri. Dan artinya, Pramono bisa jadi bridging dalam konteks politik ya. Kemudian, kelemahannya menurut saya dari pencalonan Pramono dengan Arano Karno adalah, mungkin tingkat probabilitas perolehan suara yang masih jadi PR besar, berbeda dengan pengusungan Anies Baswedan yang memang punya tingkat popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas tinggi di Jakarta dari sisi kuantitatif, dari rekam jejak hasil beragam supaya opini publik. Dan Pramono memang punya persoalan di situ, modal dasar elektoralnya masih jauh di bawah kompetitor dalam konteks ini adalah Ridwan Kamil. Jadi posisinya sangat mungkin kemudian pencalonan ini tidak semata-mata bicara aspek pilkadanya, tapi juga ada dimensi-dimensi lain, terutama dalam konteks konfigurasi kekuatan politik elit yang akan atau sebentar lagi berubah di bulan Oktober. Ya, Mas Gun-Gun, kita harus tahan sebentar karena kita akan mengikuti pidato yang disampaikan oleh Pramono Anung di KPU Provinsi DKI Jakarta. Ketika menyampaikan permohonan izin yang pertama, beliau dengan spontan menyampaikan, Mas, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini. Harus maju. Walaupun terus terang pada waktu itu saya masih ragu-ragu mau maju atau tidak. Besoknya kemudian saya minta izin kembali kepada Presiden, Bapak saya akan maju karena memang permintaan partai, desakan dan sebagainya untuk maju, akhirnya beriho menyampaikan bahwa ya sudah maju saja, bismillah. Artinya apa? Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden, dan yang terutama tentunya oleh Ibu Megawati dan partai yang mengusung kami untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada tahun 2025, tahun 2030. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi keinginan kami bersama, saya sudah sampaikan secara terbuka dengan Bang Dul, bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani, Jakarta untuk semuanya, dan tidak perlu tagline yang terlalu hebat-hebat, karena saya ini adalah betul-betul goeser, hampir setiap minggu saya goes tiga kali maupun lari di GBK, sehingga saya tahu daerah-daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Banyak orang bertanya kepada saya pribadi, Mas Pram, kan enggak pernah muncul di ruang publik lebih dari tujuh tahun. Saya memang tidak pernah muncul sama sekali, memang diwawancaranya juga tidak mau, di shoot, enggak mau, paling ada di belakangnya Pak Jokowi atau di belakang Ibu Mega, karena selama ini memang mengerjakan untuk dapur. Jadi orang kalau mengerjakan untuk dapur itu enggak perlu terlalu pencicilan di ruang terbuka, dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk itu. Tetapi saya meyakini dengan pengalaman panjang saya, sudah empat kali menjadi anggota DPR, pernah menjadi pimpinan Dewan, dua periode menjadi Menteri, dulu pernah menjadi Wakil Sekjen-Sekjen Partai, dan pengalaman panjang ini tentunya mudah-mudahan kalau saya diberikan izin dan kesempatan oleh rakyat Jakarta, saya akan bekerja sungguh-sungguh dengan Bang Dul untuk melakukan perbaikan yang ada, dan saya sudah menyampaikan kepada Bang Dul berdua, bahwa kita berdua dalam berpolitik untuk konsentrasi, untuk persaingan di dalam pilkada ini dengan gembira, dengan riang gembira. Tidak perlu menjatuhkan dan sebagainya, kita dengan riang gembira, walaupun kita hanya didukung oleh satu partai, yaitu BDI Perjuangan, tetapi kami meyakini bahwa kami akan mampu berkoalisi dengan rakyat Jakarta untuk memenangkan pertarungan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan Mas Peram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya, apa maksudnya Bu? DKI tidak akan jadi Ibu Kota, dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prorogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Saya berterima kasih kepada teman-teman DPP hari ini, teman-teman berlihat. Di sini ada Ahok, di sini ada Bang Eriko, di sini ada Bu Risma, di sini ada Aming, di sini ada Pak Nusirwan, di sini ada, artinya, Pas Aryobimo, artinya, semua yang ada di sini, pantas untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur. Ibu Ketua Umum telah melatih kita untuk bersaing dalam kategori yang sehat. Hari ini, tadi malam sudah diputuskan, calon Gubernur ada Rapal Monanung, dan Wakil Gubernur ada Rano Karno, hari ini Ahok pun mengantar kita. Semua Eriko mengantar kita, semua Mas Edi Press mengantar kita, artinya apa? Kita sepakat untuk membangun Jakarta bersama-sama. Jadi sekali lagi, secara realita memang kami didukung, oleh satu partai yaitu PD Perjuangan, tapi saya yakin, masyarakat Jakarta, akan memberikan kita kesempatan, untuk membenahi dan membangun kota yang kita cintai ini. Yang pasti, Mbak B. Sabeni bilang, sekali-kali gue melihat lo jadi Wakil Gubernur DKA Edul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Mbak B. Sabi! Mbak B. Sabi! Mbak B. Sabi! Mbak B. Sabi! Lalu-lalu, ayo-ayo! Mbak B. Sabi! Tunggu-tunggu, ini-ini, outin dulu nih. Terima kasih. 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 PD Perjuangan saya lihat butuh satu pola yang jauh lebih memungkinkan bermanuver yang kemudian kita bisa katakan manuvernya itu tidak terlalu beresiko bagi PD Perjuangan. Dan tidak sekali lagi tidak hanya di pilkada tapi juga pasca pembentukan pemerintahan. Dan sosok Pramono, Pak Pramono maksud saya itu orang yang berpengalaman dalam melakukan komunikasi politik lintas kekuatan. Memang problem mendasarnya adalah pilkada itu kan apakah kemudian PD Perjuangan betul-betul mau all out memenangi kontestasi. Atau hanya sekedar ini menjadi semacam cara PD Perjuangan menaikkan daya tawar begitu ya. Nah ini tentu butuh satu telah yang bukan hanya bicara soal komunikasi politik tapi bicara soal data faktual kontestasi elektoral. Kalau kita bicara komunikasi politik ya tentu Pramono pilihan yang tidak buruk. Bahkan mungkin bisa jadi ini adalah pilihan baik yang dipakai oleh PD Perjuangan di fase-fase krusial ya. Kenapa? Karena posisi PD Perjuangan kan kemarin mengalami posisi setba sulit gitu ya. Setelah ditinggalkan melayar agam kekuatan termasuk Pak Jokowi sendiri gitu ya. Kemudian masuk di fase turbulens terutama dengan diri sapelnya misalnya beberapa menteri. kemudian pola hubungan antagonistis yang cukup menguat dengan Pak Jokowi. Ini kan tentu menjadi sekian banyak persoalan PD Perjuangan termasuk sulitnya dia kemudian melakukan pengusungan akibat misalnya threshold yang tinggi sebelum putusan mahkamah konstitusi kan harus 20% kursi DPRD atau 25% suara. Nah tetapi dengan putusan MK ini kan berubah petanya termasuk memungkinkannya PD Perjuangan mengusung bukan hanya mendukung. Dan konteks itulah yang kemudian kita bisa lihat dua warna PD Perjuangan. Pertama adalah warna komunikasi politik yang diperluas ruang jelajah komunikasinya dan itu kemudian memasukkan nama yang bukan hanya internal tapi juga eksternal termasuk yang punya tingkat elektabilitas tinggi. Dalam konteks ini nama Anies Baswedan kemudian masuk radar selain nama Pak Ahok. Dan tidak ada nama Pak Pramono kan gitu. Nah ini sebut aja dimensinya dimensi komunikasi politik yang bisa jadi pertimbangannya tidak semata-mata suara dalam kontestasi di pilkada. Tetapi juga apakah sosok ini bisa diterima sebagai bagian dari komunikasi yang lebih luas dalam konteks positioning PDI Perjuangan. Nah yang kedua ini yang disebutkan dimensi elektoralnya. Saya masih ragu ya dalam konteks dimensi elektoralnya apakah modal dasar elektoral seorang Pak Pramono itu kuat. Nah data-data lapangan menunjukkan memang posisi Pak Pramono dari sisi kontestasi elektoral rasa-rasanya masih sangat lemah. Terutama di tingkat elektabilitas. Dan itu masih menjadi PR untuk... Mungkin warna yang kita tahu. Rasa-rasanya juga belum banyak yang begitu tahu ya soal Pak Pramono. Mas Gun-Gun tadi Anda mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kelemahan yaitu probabilitas suara ini masih menjadi PR. Lantas apa cara yang dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas dari Pramono ini? Ada tiga cara. Pertama adalah menguatkan basis struktur partai untuk bekerja mengoptimalisasi mesin pemenangan. Kemudian yang kedua harus bisa penetrasi ke basis pemilih baru di luar. Basis pemilih PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kalau pemilih PDI Perjuangan sendiri kan udah terlihat kemarin ya di pemilu legislatif. Itu gak cukup untuk memenangi. Makanya kemudian apakah sosok Rano Karno bisa memperluas gitu ya penetrasi ke basis pemilih non-PDI Perjuangan. Karena Rano Karno kan termasuk tokoh populer. Dan identik gitu dengan Betawi gitu ya. Kenapa? Karena dia banyak membintangi film ya. Terutama sikul anak sekolahan gitu ya dan juga film-film lain yang tentu masih ada di top of mind ya sebagian warga Jakarta. Termasuk juga pengalaman dia sebagai kepala daerah di tetangga Jakarta gitu. Banten ya. Dan pastikan juga publisitas politiknya terjadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mampukah mereka juga menggait atau membangun jejaring dengan opinion leader di Jakarta yang punya basis akar rumput nyata atau RIT. Contoh misalnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya di luar ya tokoh-tokoh yang sekarang ini dimiliki oleh PDI Perjuangan sendiri. Kenapa? Karena Jakarta ini mau gak mau selain ya masyarakat dalam arti warga biasa. Itu yang turut menentukan dinamikanya adalah jejaring tokoh terutama tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat ya. Yang kemudian langsung dekat dengan basis pemilih. Dan kita sama-sama tahu itu terjadi juga di 2017 ya. Dan di 2012, bagaimana simpul-simpul tokoh keagamaan, tokoh kebudayaan, seperti budaya Betawi ya tentu. Dan tokoh yang kemudian banyak memengaruhi persepsi publik. Itu turut menentukan dinamika yang berkembang di Jakarta. Nah itu menurut saya tiga. Nah makanya kemudian kan ketika misalnya Pak Pramono tadi juga menyampaikan tantangan Pak Jokowi untuk datang ke 12 titik. Dan dia mengatakan bisa aja lebih begitu. Itu kan menunjukkan bahwa Pramono setelah deklarasi ini atau bahkan setelah mendaftarkan ini memang harus berjebaku dengan basis teritorial. Itu yang disebut dengan pemilihan segmen-segmen di masyarakat atau segmentingnya selain tentu positioning dia sebagai kader PD perjuangan. Dan political branding sebagai orang yang berpengalaman di birokrasi, baik di legislatif maupun di eksekutif gitu. Ingat Pak Pramono dua kali menjadi sekretaris kabinet di eranya Pak Jokowi. Artinya kemampuan kapasitas ya, kapabilitas dia sebagai orang yang berpotensi menjadi leader itu tidak diragukan. Yang diragukan sekarang itu adalah penerimaan publiknya terhadap sosok begitu. Tapi artinya dalam waktu dua bulan ini apakah cukup untuk bisa meningkatkan suara dari pasangan calon tersebut? Berat sih. Bagi saya sih berat ya. Bukan berarti mustahil ketika ada treatment yang memungkinkan tepat guna tepat sasaran dari sisi political marketing. Dan bekerja efektifnya mesin pemenangan serta tim relawan gitu. Mesin pemenangan yang saya maksud adalah basis struktur partai dan tim relawan. Karena kalau enggak ya Ridwan Kamil dengan kimplasnya itu menurut saya kan juga punya armada ya pemenangan yang luar biasa. Pokohnya gitu dengan keberadaan simpul-simpul basis struktur partai yang banyak. Sekaligus popularitas Ridwan Kamil yang mengungguli Pak Pramono begitu. Berarti Anda melihat dari PDI Perjuangan saat ini cukup berani untuk mengambil resiko dari pengusungan kedua calon tersebut Mas Gun? Ya sangat berani. Ini keputusan yang sangat berani ya. Kalau dari sisi opportunity kan sebenarnya mengusung Anies Baswedan jauh lebih memungkinkan mendapatkan suara. Tetapi resiko diambil oleh PDI Perjuangan dengan memajukan Pak Pramono di injury time. Ini pasti pertaruhan sekali bagi PDI Perjuangan. Dan cuman saya menurut sekali lagi ya, tolong koreksi kalau saya salah. Pertaruhan PDI Perjuangan tidak semata-mata bicara soal pilkada. Pertaruhan PDI Perjuangan juga bicara soal skema pola hubungan kuasa. Yang itu mungkin tidak didiskusikan dalam konteks hanya bicara pilkada Jakarta. Melainkan pola akomodasi politik dengan level elit yang kemudian itu pasti menjadi bagian dari skema negosiasi. Ya Mas Gun, memang ini belakangan hari ini menjadi plot twist begitu ya. Karena pertemuan kemarin dengan Anies Baswedan Rano Karno. Kemudian pada akhirnya PDI Perjuangan ini mengusung Rano Karno bersama Pramono Anung. Anda melihat pertemuan dari Rano Karno dan Anies Baswedan ini seperti apa sebenarnya? Ya, itu menunjukkan sekali lagi kepiawean sebenarnya seorang Pramono. Kalau Pak Pramono itu menyaris, dia sangat bagus dalam sisi komunikasi. Termasuk dengan Pak Anies kan, sempat mengobrol baik sebelum Pak Anies datang maupun sesudah ke PDI Perjuangan. Artinya secara personal menurut saya Pak Pramono tidak ada masalah dengan sosok Anies Baswedan. Dan terlebih kalau kita perhatikan sejarah leadership seorang Pak Pramono dalam konteks menjaga pola hubungan, dia termasuk salah satu sosok yang akseptakan di semua kekuatan politik elit ya. Makanya kemudian kita tidak meragukan kepiawean di wilayah itu. Yang kemudian perlu ditunjukkan pasca pemilihan seorang Pramono di posisinya sebagai calon kepala daerah di Jakarta adalah kemampuan teritorial, bukan kemampuan elit. Kalau kemampuan elit sudah lah, tidak diragukan. Seorang Pramono punya pengalaman sebagai sekjen juga di partai, yang itu pasti bertemu dengan banyak sekali elit di dalam maupun di luar partai. Yang sekarang menjadi PR besar adalah ada waktu dua bulan, tentu adalah strategic planning dalam perang teritorial, terutama untuk memenangi simpul-simpul suara nyata. Kalau enggak, maka ya pencalonannya hanya sekedar pencalonan untuk kemudian tidak bersiap menang. Kecuali kemenangan itu adalah kemenangan komunikasi di level elit yang tentu kebutuhannya bukan pilkada, yang tadi saya kasih ketatkan gitu. Jadi Anda melihat dari pertemuan kedua tokoh tersebut, Anies Baswedan dan juga Rano Karno ini bukan gimmick politik ya, tapi ini emang pertemuan substansial territory ya? Ya kalau dengan Rano Karno, dengan Anies, Pak Anies, itu kan memang sempat digadang-gadang akan jadi satu paket. Makanya kemudian posisi Anies Baswedan supaya kemudian juga tetap menjadi pehubungannya baik. Kenapa? Karena Anies Baswedan juga kita sama-sama tahu punya basis pendukung, yang bukan hanya pendukung partai, bahkan signifikan sekali dukungannya. Sehingga kemudian ketika Anies Baswedan misalnya tidak jadi maju, jangan sampai kemudian terbaca bahwa PDI Perjuangan hanya menjadikan Anies Baswedan sebagai gimmick. Nah itu tentu akan merugikan sekali. Kenapa? Kerugian itu di wilayah persepsi yang bisa berpengaruh pada suara. Kenapa saya bilang persepsi berpengaruh pada suara? Kalau kemudian dianggap ya, apa namanya, Anies Baswedan dikerjain, atau Anies Baswedan dijadikan gimmick, tentu ya para pemilih yang sudah bersiap memilih Anies Baswedan kemarin, dari satu rencana ya Anies Baswedan maju dari PDI Perjuangan akan balik badan. Dan tentu akan merugikan bagi pasangan Pramono dan Pak Rano Karmi. Ya tapi kalau dilihat dari ketidak, ataupun tidak diusungnya ya Anies Baswedan ini oleh PDI Perjuangan, apakah juga mempengaruhi dari pendukungnya yang akan berbalik arah seperti itu, Mas Gun? Masalahnya adalah Anies Baswedan apakah jadi atau tidak maju dari partai lain. Itu juga masih ada satu partai. Ya Mas Gun kami, silahkan dilanjut Mas. Bangsa yang belum juga definitif, ingat PKB itu punya 7,76 persen, dan itu juga masih memungkinkan pasnya putusan MK, karena kan 7,5 persen sudah bisa maju kan. Karena PKB 7,76 artinya begini, meskipun tentu kita tahu ya PKB sudah merapat ke Kim Plus, tetapi di beberapa daerah kan ada plot twist juga di proses kandidasi seperti misalnya. Ingat nggak di mungkin Tangerang Selatan, kemudian di Provinsi Banten, ya di mana Injury Time setelah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Airin juga didukung oleh Belkar. Nah sekarang Mas, posisi Anies Baswedan apakah kemudian suaranya akan swing ke siapa, atau bahkan mungkin goal put, sangat mungkin terjadi jika dia tidak maju. Tapi jika dia maju, ya tentu juga akan jadi kompetitor yang tidak bisa dianggap tergelamata. Nah tinggal pertanyaannya Pak, apakah ada partai terakhir yang saya duga itu adalah PKB yang kemudian mau mengusung. Karena mengusung Anies Baswedan itu juga bukan perkara mudah, terutama ketika bicara bukan hanya semata-mata aspek pilkada, yaitu soal power sharing di perintahan mendatang. Mas Gun, berbicara tentang kans dari kedua bakal cagup-cawagup ya, ada RK Suswono, kemudian juga ada Pramono Rano. Ini Anda melihatnya bagaimana nih? Kalau dari sisi objektif data faktual hari ini, berdasarkan macam-macam data hasil survei opini publik, ya tentu Ridwan Kamis Suswono itu leading. Sementara probabilitas perulihan suaranya lebih besar dibanding Pramono Rano Karno. Ini kalau kita mau bicara aspek probabilitas perulihan suara. Tetapi kan ini akan diuji pada saat semua kandidat sudah deklarasi, termasuk kandidat independen gitu ya. Nah, ketika misalnya sudah deklarasi dan didaftarkan, artinya sudah mulai masuk pada proses betul-betul menjadi kandidat, dan proses kandidat yang kemudian akan bertarung posisioningnya sudah jelas, maka akan kemudian nanti bergerak lagi itu persepsi publik. Itu harus diukur lagi. Mungkin satu bulan ke depan proses atau respon publiknya seperti apa dari pasangan yang sudah diajukan. Tetapi persepsi publik biasanya sangat terpengaruh oleh top of the ticket-nya atau calon gubernurnya. Nah, calon gubernur itu akan sangat berpengaruh signifikan, baru kemudian nilai tambahan dari probabilitas itu disumbang atau insentif elektoralnya diberikan oleh calon wakil gubernurnya masing-masing. Ini sebagai tentu cara atau bagian dari strategi untuk memenangi kontestasi. Baik, tentunya strategi harus dilakukan ataupun juga dilihat baik dari kedua calon, gubernur dan juga wakil gubernur. Terima kasih. Gun-Gun Herianto, Pakar Komunikasi Politik, sehat selalu. Oke, sehat. Dan pemirsa demikianlah Breaking News NTV pada siang hari ini. Saya Helmut Timoti, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.